PENALTI Masuknya siran pada munit ke-61 sendiri memang banyak memberi warna permainan bagi pesut etam Ia menginisiasi banyak umpan silang yang sebenarnya akurat tapi saing tidak bisa dimaksimalkan oleh para penyerang tengah Borneo FC Tambahan 3 poin tetap membuat Borneo FC berada di posisi kedua Namun memangkas jarak dengan pemenjak klasmen Maduro United dengan kini hanya berjarak 2 poin saja Setelah ini pesut etam akan menjalani 2 laga tandang beruntun dan ini menjadi tanda tanya besar Apakah Peter Huistra mampu membuat anak kasunya bermain gemilang dan meraih poin di kandang lawa Nikmati malam ini Manyalah